Bagaimana kita meyakinkan tamu untuk mau datang ke acara resepsi, mungkin ada yang takut atau khawatir tamunya. Nah dari si VIO Undangan Online ini, selain memberikan beberapa pilihan desain, dia juga ada dua fitur terbaru. Yang pertama yaitu personal invitation. Jadi undangan onlinenya itu yang dikirim itu satu per satu. Jadi ada namanya. Jadi misalkan kita mengundang Ibu Yuli, jadi pas dibuka di link. Namanya langsung ada di situ? Iya. Oke. Jadi kan kayaknya, wih ini undangnya kayak niat banget, kayak sepot mati gitu. Jadi gak hasil siar aja. Jadi gak bisa di blast juga kan ya? Karena kan ada attentionnya. Terkadang kalau undangan online kita terima suka kita blast ke grup gitu. Iya betul. Itu sih kelebihan dari personal invitation. Selanjutnya ada yang terjadi? Yang keduanya yaitu ada online reservation. Jadi apalagi masa-masa seperti ini ya, katanya apa? Diwajibkan untuk social distancing. Jadi mungkin reservasi itu gak hanya untuk makan meja. Karena nanti kalau reservation itu wah harus makan meja. Tapi mungkin kedepannya untuk yang makan buffet yang perasemanan biasa aja harus diatur kan berapa yang datang. Nah jadi reservasinya ini juga, jadi bisa tahu nih, jadi si pengantin tinggal lihat dari handphone. Oh si ini datang nih, oh ini datang berapa orang, dua orang. Datangnya kemana? Ada penjelasannya. Lebih rinci ya? Iya ada rincinya. Oh datang ke pemberkatan, si David datang berdua. Atau misalkan datang ke resepsi yang malam, datangnya berapa orang. Jadi udah ketahuan semua, semuanya tinggal klik dari handphone aja. Ini penting sekali ini. Karena seperti pembahasan kita hari yang lalu, bahwa venue sendiri membuat beberapa kebijakan terkait kuota tamu undangan. Dan ini menurut saya juga akan menjadi sangat diperlukan. Jadi kita bisa tahu persis berapa banyak jumlah yang konformasi hadir. Jadi kita tidak sampai melebihi kapasitas yang kita targetkan ya. Betul. Dan ini prosesnya gimana untuk perbuatan? Prosesnya sebenarnya sih outputnya website aja. Jadi undangan online outputnya website, jadi tinggal di-share. Jadi share-nya itu satu per satu sih. Jadi kalau ada, misalkan ada 100 tamu yang diundang ya, ada 100. Jadi satu per satu namanya dikirim melalui WhatsApp. Itu juga jadi praktis kan. Oke. Itu semua diproduksi oleh teman-teman ya? Satu-satu. Jadi nanti calon pengantinnya tinggal memblas link tersebut satu per satu kepada undangan yang ditujukan ya? Yang digital. Ini juga bagus karena apa kebiasaan calon pengantin ini, kalau undangan itu satu di-blas di WhatsApp group. Nah itu tadi kan. Gak ketahuan yang datang berapa kan. Karena teman-temannya misalnya satu di WhatsApp group itu misalnya ada 257 maksimal. Eh 256 kalau WhatsApp. Blas semua. Dia mikirnya apa? Ini cuma satu dua orang lah dari WhatsApp ini. Ya let's say 10. Tiba-tiba datang 200 orang. Itu kan jadi tidak terhitung. Betul. Berhubungan nanti dengan yang selanjutnya nih yang kita omongin. Karena itu yang juga sangat kritikal juga kan. Makanya tadi dibuatkan RSVT tadi ya. Reservasi yang dua orang, tiga orang. Atau perlu pakai nama gak itu yang datang siapa aja? Bisa gak misalnya? Ada namanya. Ada misalnya kan dua orang. Siapa aja yang datang itu ditulis di situ? Iya misalkan di undangannya. Misalnya Haris nih. Haris. Undangannya atas nama Haris. Haris buat siapa? Haris reservasi ada pilihannya kan. Datangnya mau yang mana nih? Resepsi atau pemberkatan. Oke. Jadi klik-klik bawa berapa orang. Misalnya dua nanti muncul. Haris datang berdua datang kemana? Pemberkatan atau ke resepsi. Tapi itu bisa kalau misalnya saya klik dua-duanya bisa gak? Bisa. Oke. Gue mau datang semuanya gitu. Maksudnya tadi mau mencantumkan namanya yang hadir ya? Namanya yang datang misalnya Haris dan Padli gitu misalnya. Oh enggak. Jadi kalau namanya satu persatu aja. Jadi itu kan keterangannya Haris membawa dua orang. Iya. Dua orang itu termasuk saya atau tambahannya? Saya dengan saya tiga? Ada pilihannya satu, dua, tiga, empat orang gitu. Jadi terserah mau bawa berapa orang kan? Oh berarti saya Haris plus dua. Berarti tiga orang dong? Tiga orang gitu hitungannya. Enggak sih. Di sana udah ada penjelasannya satu orang, dua orang, tiga orang. Oh iya. Enggak sih dia aja sih opsinya. Tapi sebenarnya karena oleh reservasi yang tadi sebenarnya untuk lebih menyakinkan pemangku hajar pastinya ya. Iya. Berapa banyak yang hadir. Betul. Dan itu nanti bisa di awal-awal bisa ngitung. Bisa ngitung berapa-berapanya. Gitu ya. Kalau revisinya sih tinggal yang pertama ya tinggal kontak Vio aja. Eh mau ganti tanggalnya nih. Yaudah kita edit, kita ganti. Ada link baru. Dapet link baru. Dapet link yang sama. Link yang sama. Tapi informasi yang berubah ya. Kontennya dong yang berubah tanggalnya. Tinggal kirim ulang. Baik. Bisa juga berarti kayak ngirim cancellation. Berarti kalau misalnya kita mau bikin link untuk cancellation. Misalnya oh kita gak jadi ini tanggal segini. Bisa gak? Bukan undangan butuhnya. Bisa kan? Bisa. Oke. Menurut saya juga lebih bagus dari informasi penundaan pun akhirnya membuat RSVV ulang lagi. Iya. Untuk kehadiran. Jadi kita memperbarui lagi data-data undangan yang kita prediksi akan hadir. Saya tadi sempat ngobrol kayaknya ada sesuatu yang mau ditampilkan. Iya boleh. Dari undangan digital dalam presentasinya mungkin teman-teman bisa membantu. Iya. Ini contoh langsung ya. Ini contoh langsung undangan digital. Ya. Buat online reservation-nya. Salah satu fiturnya. Oh. Ini video-nya ya. Ini videonya nih. Bukannya ini. Sebelumnya. 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 Sebelumnya lagi. Ini luar biasa nih. Ini kalau yang buat reservasinya seperti ini. Satu lagi. Satu lagi kayaknya. Kalau yang ini personal invitation sih. Oke. Ini misalkan mengundang Niko. Jadi ntar ada namanya Niko gitu disitu. Oke. Romayajuliet.com underscore slash Niko. Iya misalkan ini yang married namanya Romayajuliet. Oh jadi udah website nama yang mau married itu. Iya nama pengantinnya yang dipakai. Itu spesifik ya. Langsung. Jadi undangan online juga sekarang tampilannya website. Dalamnya juga bisa ada videonya juga. Oh itu konek ke Youtube. Konek ke Youtube. Jadi semuanya lengkap. Jadi ya ini ada nama tamunya sih. Baik. Nah semua konten itu kayak kemarin. Hibdi kemarin sudah bisa mulai pre-wedding juga. Ini jadi kontennya yang akan nyambung ke situ. Oke selanjutnya yang tadi yang disampaikan. Yang resepsi ya. Ya ini dia sih. Nanti si tamunya pas dibuka. Tadi page-nya, website-nya. Jadi ntar ada namanya tuh. Resepsi siang. Atau datang ke pemberkatan. Jadi dia tinggal pilih aja. Mau datang yang mana. Tinggal di tap. Tap. Iya nanti pilih lagi. Mau datangnya berapa orang. Dua atau tiga orang. Atau sendiri gitu. Nanti tinggal muncul semuanya di. Di table online resurfacing. Jadi si pengantin tinggal liat aja dari handphone. Datang loh sini loh. Sini kok datang loh. Oke. Tapi ini berarti kalau saya sudah sapit. Saya gak bisa sapit ulang ya. Sudah kayak ke lock. Maksudnya mau cancel. Oh iya. Udah kayak ke lock gitu ya. Harus pasti gitu ya. Jadi bisa jadi kan misalnya saya udah bikin nih. Let's say saya mau datang 10 orang misalnya. Untuk tiga kali sapit itu gak bisa kan berarti. Karena kan maksimal 4 disitu. Iya maksimal 4. Ngisi lagi kayaknya cari temen lain mas. Pengantinnya emang maksimal 4 orang. Oke berarti gue gak bisa bawa sekampung lah ya. Bisa. Tapi bisa juga kalau tergantung permintaan selalu pengantin. Jumlahnya bisa diatur lah ya. Iya bisa diatur. Cuman tergantung. Tapi kita yang jelas bisa mengetahui jumlah total yang hadir berapa. Iya tau. Jadi si tamu pengantin bakal tau nih. Wah resepsi yang datang semuanya berapa orang gitu. Intinya semua bisa di custom sesuai keinginan pengantin ya. Supaya dapet kenyamanan, dapet akurasinya. Sub indo by broth3rmax